Saya punya jasa, hanya saya punya tujuan pertama itu bagaimana guru-guru harus mengajar saya punya anak ini seperti depan dia lebih pintar lagi. Itu tujuan itu saja, saya tidak tahu urusan jabatan, saya tidak tahu urusan dinas apapun, saya tidak tahu itu. Saya tahu bagaimana saya punya anak harus dimengajar baik, seperti pintar. Urusan itu di luar dari sini. Bapak urus di dinas mana, bapak naik dari jabatan apa, mau turun dari apa, mau pegang pesawat. Yang saya butuh, bagaimana saya punya anak harus dimengajar baik, seperti harus pintar. Kasian, saya setengah mati di rumah, urus dia matikan baik. Saya beritahu dia, saya pergi di sekolah. Pergi sekolah kembali, begini sampai tes di rumah. Siapa anak ini? Tolong ada teman-teman kasih bapak nama saya tulis di depan dulu. Siapa anak yang baju merah ini? Sekarang sudah kelas 3 menaik kelas 4. Dia nonak kelas 5 menaik kelas 6. Tetapi kelas 6 ini saya dengar kelas. Rapat promisi. Saatnya saya dengar kelas 4, itu sudah naik kelas 4. ABC ini terbaca. Tuhan yang disaksikan, saya bicara betul. ABC ini terbaca. Bagaimana selama ini? Sekarang kita rapat di kantor ini. Guru-guru belam begini. Kami ngajar di rumah. Saya bilang begini. Barang atau kapak yang baru beli di toko itu, mesti kita berindah rolo, dia tajam. Kita tamat di batu gosok. Batu gosok itu kami. Kami tamat di rumah. Tapi kalau tidak, setengah mati. Kita menggosok dan ini batu juga karena sudah bisa terlalu tebal sekali. Sekolah. Untukkan dari orang tua, wali, yang pertama, sekolah ini dari kami. Saya minta, guru-guru tersebut yang dia sekatkan di Bori, anak mitra daerah yang tempat ini, dipindahkan hari ini. Dipindahkan. Sejumlah ruang kelas ditambah satu ruang guru SD YPPK Santa Monica Bori, Distrik Aifat Maybrat. Dipalang orang tua siswa pada selasa 26 Juli 2022. Pemalangan dilakukan lantaran orang tua siswa merasa kecewa dengan proses belajar-mengajar yang tak berjalan efektif selama dua bulan. Karolus Fatye perwakilan orang tua siswa meminta dengan tegas pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat Serius memperhatikan permasalahan di sekolah yang mengakibatkan anak-anak mereka dilantarkan dari proses pendidikan yang seharusnya mereka terima. Dia meminta seluruh guru-guru SD YPPK Stasi Monica Bori dipindahkan seluruhnya ke sekolah lain dan digantikan dengan guru-guru yang baru. Dia menilai kepala sekolah ganti kepala sekolah pun persoalan kevakuman mengajar pun juga masih saja terjadi hingga sekarang. Saya minta bahwa sekolah ini adalah milik kami, jadi saya berharap supaya guru-guru yang saat ini mengabdi di sekolah ini agar dipindahkan hari ini semua, tegas Fatye. Tokoh masyarakat Domingo Sa'a menilai proses belajar mengajar SD YPPK Bori mulai mengalami ketidakstabilan sejak 2017 karena status kepemimpinan kepala sekolah masih bersifat nota dinas sehingga yang korban adalah anak-anak sekolah. Saya selaku tokoh yang membuka sekolah ini merasa kesal dengan nasib anak-anak kami, nama Bori yang dulunya bagus sekarang sudah tidak ada, kata Domingos. Sementara tokoh pemuda Bori Raya Yanwarius Fatye mengatakan permasalahan serupa pernah terjadi dan sudah didiskusikan bersama pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat. Namun hingga saat ini realisasinya belum juga ada. Apakah aspirasi itu masih disimpan ataukah dibuang ke tempat sampah? Itu yang saya pertanyakan ke pihak dinas, tanya dia. Pihaknya menilai bahwasannya ketidakstabilan proses ini tak hanya berdampak buruk kepada anak-anak Bori tetapi juga merugikan anak-anak warga pengungsi dari Aifat Timur yang datang dan menimba ilmu di sana. Saya punya jasa, hanya saya punya tujuan pertama itu bagaimana guru-guru harus mengajar saya punya anak ini sempat ke depan dia lebih pintar lagi. Itu tujuan itu saja. Saya tidak tahu urusan jabatan, saya tidak tahu urusan dinas apapun, saya tidak tahu itu. Saya tahu bagaimana saya punya anak harus dia mengajar baik kepada pintar. Urusan itu di luar dari sini. Paku harus di dinas mana, Paku naik dari jabatan apa, mau turun dari apa, mau pegang pesawat. Yang saya butuh bagaimana saya punya anak harus dia mengajar baik. Jadi harus pintar. Kasian. Saya setengah mati di rumah, urusan jabatan baik. Tapi dia sudah pergi di sekolah. Pergi sekolah kembali begini, saya mau tes di rumah. Siapa anak ini? Kalau tidak ada teman-teman kasih papan-teman ini. Papa nama saya terus di depan. Siapa anak yang paja merah ini? Sekarang sudah kelas 3 menaik kelas 4. Ya nonak kelas 5 menaik kelas 6. Tetapi kelas 6 itu saya dengar kelas. Rapat polomisi. Saat saya ingin kelas 4 itu sudah naik kelas 4. ABCD terbaca. Tuhan dari saat ini saya bicara betul. ABCD terbaca. Bagaimana selama ini? Sekarang kita rapat di kantor ini. Guru-guru belam begini. Kamu mengajar di rumah. Saya bilang begini. Barang atau kapak yang baru beli di toko itu, Mesti kita berindah rolo. Dia tajam, mereka itu tamat dan batu gosok. Batu gosok itu kami. Kami tamat di rumah. Tapi kalau tidak, setengah mati. Kita mau gosok dengan patah ini, batu juga karena tidak bisa ditawar tebal sekali. Saya, pohon maaf. Saya selaku toko yang membuka sekolah ini. Dari tahun 2000. Saya merasa kesal. Sekolah ini mulai dari tahun 2000 sampai 2012 itu. Dia berjalan efektif. Saya selaku sukarelawan yang mengajar di sekolah yang satu. Anak-anak saya yang didik ini semua pintar-pintar. Mulai dari 2012, laik ke atas ini. Sudah hamruk SD ini. SD ini tidak bagus. Karena yang satu, diperuntukkan ke pemerintah. Pemerintah mulai dari 2012 sampai 2017 itu, eh, 17 itu ada SK. Dari 2017 sampai detik ini, nota. Maka, jabatan nota di atas nota, baku berlumba. Satu ego, satu ego. Sekarang, yang menjadi korban adalah anak-anak kami. Iya, sebuah. Saya selaku tokoh yang ada, membuka sekolah ini rasa kesal. Oke. Sudah. Nama Bori sudah tidak ada. Sudah. Jadi, Bori ini kami jalankan sesuai amanat orang tua kami. Oke. Sudah. Kampung, jelayah. Baterai mematih. Bukut apa kami dirikan kampung di Bori, berarti ada sekolah, ada gereja, ada rumah sakit. Kami minta untuk ke dalam waktu secepatnya, jangan memberikan nota. Oh ya. Tapi kami butuh orang SK. Karena menyangkut kasus yang kemarin terjadi, ini apa, tamatan anak-anak dari sini, ada beberapa siswa itu, itu, itu ditolak. Oh, menyangkut dia punya, bertabrakan? Beda tahunan? Iya. Tidak ada nomor seri. Tidak ada nomor 5 siswa nasional. Jadinya. Coba, coba. Makanya kita bilang secara. Dari Mai Berat, Papua Barat, RNC TV, mengabarkan.